Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Real Fight, perjuangan yang sesungguhnya. Saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, bahwa perjuangan kita yang sesungguhnya bukanlah untuk menjadi kaya dan punya segalanya. Tetapi perjuangan kita dalam hidup ini yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa masuk sorga. Enjoy your flight, but don't forget your real fight. Enjoy your journey, but don't forget where you are heading. Tentu kita harus menikmati hidup kita di dunia ini. Tapi kita tidak boleh melupakan destinasi akhir hidup kita. Banyak orang yang terlena dengan kenikmatan hidup, sampai lupa bahwa suatu hari nanti dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Di dalam perjanjian baru, Yesus menjelaskan ada tiga jalan masuk sorga. Yang pertama, mempercayai Yesus Kristus sebagai Isa Almasi atau Mesias Juru Selamat. Yohanas 14 ayat yang ke-6 dengan judul Perikop Rumah Bapak, Yesus berkata begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yesus menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapak selain dari mereka yang mempercayai dia sebagai Juru Selamat. Yang kedua, Yesus menjelaskan jalan masuk sorga adalah melakukan kehendak Bapak atau melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata begini, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 19 ayat 17b berkata, Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk dalam kerajaan kekal, kita harus melakukan kehendak Bapak di sorga dan hidup melakukan kebenaran. Yang ketiga, Yesus menjelaskan jalan untuk masuk sorga adalah dengan hidup mengasihi sesama. Dalam Matius 25 dengan judul perikop penghakiman terakhir dalam ayat 34 dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, Di ayat yang ke-40 dikatakan, Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jelas sekali bahwa di dalam perikop penghakiman terakhir ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapat bagian dalam kekekalan, kita harus hidup mengasihi sesama kita. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Manusia tidak bisa masuk sorga hanya dengan berbuat baik saja. Ada benarnya, tapi yang pasti saya yakini, orang tidak bisa masuk sorga kalau tidak baik.